Tahun 2016 adalah tahun yang penuh dengan suka dan duka, harapan dan cita-cita. Ini, di Balai Kota Bogor, semua harapan dan cita-cita dari warga dirincanakan untuk dilaksanakan dan dituntaskan. Karena isian dari pemerintah kota adalah untuk menjemput mimpi seluruh warga. Mimpi untuk hidup dengan layak di kotanya, mimpi untuk bisa bangga dengan kotanya. Tidak ada program seratus hari, karena setiap hari kita akan terus berlari untuk melayani warga dengan sepenuh hati. Ruang terbuka publik terus kita tata. Bukan saja untuk mempercati kota, tetapi harus membuatkan manfaat untuk seluruh warga. Jalur pedestrian, taman-taman kota, semua harus bisa bermanfaat. Semua harus bisa menjajarkan warga, semua harus bisa mempersatukan warga. Secara soal penghargaan, yes! Kota Bogor selama tahun di Rielsen Las mendapatkan 81 penghargaan, baik nasional maupun internasional. Wajar tanpa pengecualian yang ditinggal dari BPK. Pelayanan publik terbaik dari Kemenfan, saja rencana pembangunan dari Presiden Republik Indonesia dan kota paling inovatif di Indonesia. Tapi saya tidak berlari sendiri. Saya berlari bersama Wakil Wali Kota, Sekdah, Kepala Dinas, Camat, Lurah, dan seluruh birokrasi di Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepatnya tanggal 4 November 2021, Pak Guyuban warga Sunda Samarinda kehadiran tamu orang nomor 1 dari Bogor, yaitu Bapak Mima Arya sebagai Wali Kota Bogor untuk silaturahmi. Kita ikuti liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mima Arya sebagai Wali Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati